Memanas, rapat paripurna DPDRI ricu, senator asal sulut Mayarumantir malah bernyanyi, bertobatlah. Rapat paripurna DPDRI pada Jumat, 12 Juli 2024, diwarnai kericuhan. Dari pantauan tribunews.com di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kericuhan terjadi saat Ketua DPDRI Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib, tatib, yang telah dikerjakan oleh pansus tatib maupun tim jatatib. Tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPDRI periode 2024 hingga 2029. Kericuhan terjadi manakalala nyala tak menggubris interupsi para senator. Bahkan di tengah hal itu mik para senator sempat dimatikan. Ketika kericuhan berlangsung, terjadi momen unik di mana ada anggota DPDRI Dapil Sulawesi Utara bernama Mayarumantir malah bernyanyi mencoba mendinginkan suasana. Meski tak diketahui judul lagunya, Maya dalam liriknya mencoba meminta para senator tenang dan justru bertaubat. Hai seluruh umat Tuhan bertaubatlah. Selamatkan bangsamu Indonesia tercinta. Jadilah suri tauladan sikap dan perilakumu Indonesia bersinar DPDRI berjaya selamanya, ucap Maya. Taubat, 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 ujar senator lain menimpali nyanyian Maya. Saat kericuhan itu, palu pimpinan sidang juga sempat nyaris direbut dari tangan Lanyala Mataliti. Hal itu terjadi saat anggota DPDRI dari Papua Barat Philip Wamafma melakukan interupsi. Namun, interupsi tersebut tidak direspons oleh Lanyala. Lanyala tetap membacakan perubahan tata tertib DPDRI. Tak lama, sejumlah anggota DPDRI, termasuk Philip mendatangi meja pimpinan DPDRI, yang dihadiri oleh Lanyala, Wakil Ketua DPDRI Nono Sampono, dan Wakil Ketua DPDRI Sultan Najamudin. Tampak, anggota DPDRI berusaha merebut palu sidang. Namun, Lanyala sigap untuk mengamankan palu sidang. Pihak Pamdal, pengamanan dalam, kemudian melakukan pengamanan terhadap pimpinan DPDRI. Setelah itu, rapat paripurna DPDRI di skor selama 10 menit.